itu perlawanan, nanti Surabaya, gak ngurus, mati-matik, pahit, tawur tawur nanti Surabaya, sampe General Malabi mah mati, jadi untuk punya merah putih itu nyawa maka nanti sampe gak tau, melok berjuang ngurusin merah putih mojok ngakoni, merah putih bikinan kakek kami gundulmu nah urai lalu keluar untuk jengkel, bikinan orang muni, merah putih bikinan kakek kami sejarahnya masih ada, untuk punya merah putih, ribuan nyawa mati, maka nanti sampe alhamdulillah merah putih tegak, gak nyaluknya, nyawa mak nyaluknya gak ada tuntunannya perang, gak ngangkat tangannya lemah alasannya, ini mesti zaman perang, babu yuti mata-mata ini lontoy lu jadi jangan kira tegaknya bendera makanya perang dimanapun, pasti punya bendera Amerika punya bendera, China punya bendera Palestine punya bendera, Saudi punya bendera semua negara ketika terhadap benderanya, pasti hormat orang kok malah, itu gak ada yang bagus bendera Palestine, Palestine punya masalah sendiri, kenapa bendera Palestine gak tegak di Filistina karena suku-suku besar di Filistina terutama pasukan kemerdekaan orang rukun coba fatahamasi rukun, pun rampong kayak kita rukun di TNI pasukan bambu runceng, pasukan apa, apa-apa kembian sabi lillah, Rizbullah rukun di TNI kalau beres, kamu ada yang rampong tiba-tiba saat ini, orang saya ngomong bendera, bendera yang asli, bendera Islam la ilaha illallah kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah rawang aku tahlilan, ya la ilaha illallah aku lagi ngomong bendera, aku bisa bendera tak gelar la ilaha illallah jadi bangsa Indonesia ini belum pernah dikutuk oleh Tuhan karena apa, selalu menempatkan Tuhan di level 1 bahkan kerajaan lawan, sisanya buat ini enten mana sisa kerajaan Mataram sisanya peninggalan benteng keratonnya orang-orang, berarti apa lebih mementingkan hubungan dengan Tuhan Tuhan webatnya orang Indonesia makanya ketika ada di negoro Tuhan tetap tertinggi ketuhanan yang maha tapi kalau dikatakan bangsa ini bertuhan zaman kapitayaan ini sang hiang toyo, tan kenokinoyongopo sing jari londo animisme, dinamisme itu Tuhan tetap tertinggi ketika Hindu di Indonesia, Brahmana kasta tertinggi kesatria tetap kelas 2 rojo-rojo tetap kelas 2 sampai hari ini makanya orang Jawa ini ini kalau agama tetap merisi mulai orang hati-hati paling bahaya memanipulasi agama karena orang Indonesia terutama orang Jawa ini ini kalau agama mesti mulai hati-hati kalau orang yang seneng memanipulasi agama soalnya mesti payu nabi palsu payu ngaku ketemu malekat Jibril lia eden payu musodek payu ngaku payu ngaku turunannya payu makanya kita harus jeli karena apa agama ini nomor 1 disini bahkan orang Jawa tukang mabuk tukang mendem karena kia ini kusungkan sana punya pahlawan-pahlawan besar punya Abraham Lincoln punya Uncle Sam Amerika Cina yang dua cerita sampai kita mulai sunggokong sampai kita mulai ular putih sampai ular hijau sejarah-sejarah bangsa bahkan bangsa kita tidak memalukan ketika Eropa dihancurkan Mongolia ketika Cina luluh lantak karena Mongolia ketika Arab luluh lantak karena Mongolia akhirnya Mongolia mengirim utusan untuk melaklukkan kerajaan Nusantara utusan itu dan ketika mereka mengirim pasukan multinasional untuk menyerang Nusantara setelah menaklukkan dunia kerajaan negara tidak takut kita hadapi bikin ekspedisi Pamalayu dihadang di Selat Malakas sampai Selat Sunda digerebek temeriku entek habis sekali-sekalinya kerajaan Mongolia kalah oleh kerajaan Nusantara jenengi Singo sehari serius membangun kehidupan politik sampai di kitab negara kertagama membangun kehidupan sosial di kitab Suta sama kalau di Montesky kalau di Plato ini ulama-ulama besar sastrawan sastrawan besar itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamu Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Alhamdulillah Wa Ala Alihi Wa Asu'abihi Wa Asu'abihi Wa Asu'abihi Wa Asu'abihi Wa Ahli Baidihi Bementabe Aum Biksan Yamin Al-Qiyama Para Alim Para Ulama Para Kiai Yang Allah Hormati Istoyoh Wakil Urmas Nahatul Ulama Muhammadiyah LTII MTA Dan Lintu-Lintu Nipun Yang Hadir Yang Allah Hormati Pangersanipun Pak Bupati PC Tauin Yang Mewakili Jajaran Forkompimda Istoyo Hadirin Walhadirat Yang Menur Alhamdulillah Ini Peringatan Kemerdekaan Jadi Menungso Ini Lahir Ini Merdeka Jadi Ini Bap Menungso Jadi Wau Menungso Ini Merdeka Lahir Merdeka Nabi Adam Lahir Merdeka Terus Sue-sue Nggak ada Putra Mulai Royoan Kemerdekaannya Mulai Harus Dirembuk Merdekan Liyah Liyah Baru Mata Tambah Manak Tambah Kata Orang Harus Bernegosiasi Dengan Yang Yang Lain Karena Semua Juga Punya Kehendak Sampai Akhirnya Orang Gaduk Padu Habil Kobil Terganggu Kemerdekaannya Karena Orang Gelem Ditoto Kokon Rabi Penyelesaian Gelu Paten Yadi Inge Baru Koten Aku Terus Manak Tambah Kata Wadu Male Suku 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 Besar Menang Golongan Onuk Seng Gede Gede Manusia Manusia Seng 60 Dirok Seng Dirok Seng Menter Itu yang Menangan Ranurut Sendiri Sampai Menghasilkan Anak Sengkodah Menghasilkan Suku Suku Akhirnya Suku Suku Kemerdekaan Suku Yang Lain Tidak 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 Ternegosiasi Ngurah Petuk Jalan Keluar Royoan Panganan Royoan Royoan Dunyol Tawur Antarsuku Sampai Akhir Tawur Antarsuku Ketemu Bicaranya Antarsuku Padu Menungso Tambah 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 Sampai Menghasilkan Sistem Jari Wong Temanggung Asuk Gede Menang Kerai Menang Kerai Akhirnya Terkenal Onok Bongso Seng Senengan Tawuran Jenengi Roma Romawi Pokoknya Ngendi Butuh Apa Parani Gawapui Itu Menungso Mien Sampai Akhirnya Onok Bongso Seng Lui Ekstrim Mali Orang Gule Apa Pokoknya Sempenting Menang Gelut Serampung Jenengi Monggo Mongolia Panglimani Rojoni Namini Cenggiskan Nuk Seperti Mikir Orang Jajah Orang Apa Sampai Akhirnya Untungnya Kupeteng Begitu Untungnya Kupeteng Terus Akhirnya Ada Kesadaran Pienek Membentuk Nego Negoro Akhirnya Beberapa Negara Negara Bentuk Sampai Akhirnya Ada Kesepakatan Bagaimana Negara Yang Kuat Tidak Menjajah Negara Yang Lemah Orang Yang Kuat Tidak Menjajah Yang Lemah Berdirilah Perserikatan Bangsa Bangsa Makanya Istilahnya Perserikatan Bangsa Bangsa United Nation Bukan Perserikatan Negara 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 Karena Negara Itu Adalah Produk Dari Anak Bang Bangsa Nation State Atau Negara Bangsa Labar Nih Akhirnya Semua Punya Kesadaran Indonesia Kerajaan 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 Mulai Mikir Picaranya Bentuk Negara Bangsa Dilalah Sekolah Tenggelondo Jangan Bung Karno Mocok Buku Buku Tentang Bagaimana Membentuk Nation State Atau Negara Bangsa Sinten Nulis Buku Nulis Buku Nulis Buku Diparingi Judul What Is The Nation Apa Itu Bangsa Akhirnya Berdirilah Negara Indo Indonesia Tahun Patang Pulo Lima Tanggal 17 Agustus Negoro Nengatek 45 Tapi Bangsanya Kita Sudah Ada Semenjak Sebelum 45 Malaysia Malaysia Merdeka Tahun Pintar 60 An Tapi Bangsa Melayu Sudah Ada Semenjak Waktu Yang Lama Jepang Jepang Sebagai Sebuah Negara Bangsa Nengatek 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 Durung Suwe Bangsa Jepang Sudah Ada Itu yang Di dalam Al-Quran Disebut Aku bikin Kalian Berbangsa Bangsa Jadi Jadi Dati Indonesia Tahun 45 Dati Negoro Ataupun State Itu Modalnya Adalah Bang Bangsa Makanya Indonesia Nihku Notobong Bongso Dan Bangsa Indonesia Bukan Bangsa Yang Baru Makanya Begitu Bersepakat Gawin Negoro Indonesia Termasuk Paling Cepat Mempertemukan Kepentingan Bangsa Bangsa Yang Ada Di Indonesia Termasuk Paling Cepat Bar Merdeka Terus Rukun Paling Cepat Indonesia Beberapa Negara Ribut Tapi Untuk Merukunkan Bangsanya Masih Susah Pasukan Kemerdeka Ini Medereng Rukun Antara Fatah Karoha Hamas Afganistan Merdeka Suwe Punan Tapi Merukunkan Sesama Anak Bangsa Sampai Sekini Durung Rampung Amerika Merukunkan Anak Bangsanya Setelah Merdeka Konflik Antara Indian Amerika Sama Australia Merdeka Ini Suwe Tapi Merukunkan Anak Anak Aborigin Sama Anak Anak Eropa Disana Durung Rampung Sampai Saiki Jadi Beberapa Negara Punya Masalahnya Masing Masing Korea Merdeka Ngerukun Korea Utara Kalau Korea Selatan Sampai Sampai Padu Beberapa Negara Belum Selesai Alhamdulillah Indonesia Beres Wisan Wisan Rampung Padahal Perbedaan Di dunia Itu Yang Paling Banyak Indo Indonesia Yang Paling Dari Perbedaan Makhluk Hidup Sampai Perbedaan Budaya Paling Kata Sukune Mawon Pintan Pulau Bintan Bangsane Bintan Bahasane Bintan Bahasa Teng Jawa Mawon Bintan Bahasane Ya Apa Kepie Kepriwe Keprege Kumaha Kunahon Kayak Mana Itu Itu Dirukur Isau Pemuda 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 Dari Timur Tengah Barat Isau Rukun Dalam Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Tanah Bahasa Dan Itu Kapan Terjadi Tahun 1928 Jadi Problem Indonesia Yang Merupakan Problem Bangsa Bangsa Itu Sudah Selesai Sebelum Membentuk Negara Jadi Problem Suku Problem Bangsa Problem Bahasa Rupen Rampung Tinggal Begitu Merdeka Menyesuaikan Kalimat Kalimat Yang Berbeda Antara Anak Bang Bangsa Urusan Agomo Mawon Yang Paling Rumit Termasuk Cepat Indonesia Bisa Mengambil Sikap Untuk Sampai Pada Satu Kalimat Ketuhanan Yang Maha Besar Ini Bisa Rampung Paling Ada Beberapa Gelombang Gengit Dikit Oratrimo Karena Masih Ada Yang Mau Gostialai Telu Gostialai Watu Patung Tapi Cepat Itu Selesai Walaupun Ada Yang Pengen Nambai Dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Yang Istilah Piagam Jakarta Tapi Sudah Semakin Mengecil Dengan Alasan Itu Yang Beruntak Paling D I T I Tapi Barang Selesai Sekarang FKU FKUB Itu Percepatan Yang Luar Biasa Forum Kerukunan Umat Beriman Umat Beragama Dulu Beriman Beragama Itu Kita Sudah Punya Itu Percepatan Karena Apa Itu Dulu Yang Paling Rumit Paling Rumit Beberapa Negara Sampai Sekarang Tidak Bisa Pasti Satu Agama Atau Sekalian Tidak Ngurus Agama Beberapa Negara Di Eropa Wais Orang Ngurus Agomo Agomo Orang Perlu Durus Negoro Atau Pilihannya Wais Saagomo Timur Tengah Islam Indonesia Bisa Rukun Lunggu Bareng FKUB Lunggu Bareng Kadang Doa Bersama Ini Sesuatu Yang Kadang Kita Tidak Kerasa Bahwa Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Ketika Membentuk Negara Karena Ngomong Neng Kene Rum Mokso Kabe Paling Ben Bener Neng Kene Kesehatan Tunggu Bareng Ayo Gentenan Katolik Hindu Buddha Itu Bisa Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Artinya Apa Bahwa Problem Agama Ini Kesehatan Rampung Dan Tetap Berada Dalam Posisi Tertinggi Ketuhanan Yang Maha Isa Itu Gampang Tetap Menempatkan Tuhan Pada Titik Tertinggi Bahwa Ngurus Menungso Ngurus Kemanusiaan Itu Tetap Tidak Boleh Melupakan Itu Tuhan Itu Struktur Kehidupan Yang Luar Biasa Dan Itu Bisa Dilakukan Oleh Orang Indo Indonesia Walaupun Kalau Dirunut Cikal Bakal Kerukunan Itu Juga Sudah Ada Memang Dari Dulu Ini Kuru Rukun Dan Kerukunan Agama Setelah Konflik Agama Kebetulan Mulain Kota Manggung Jadi Salah Satu Problem Terumit Di Dunia Dunia Itu Problem Agama Sama Ini Sembayang Loh Sama Beda Agama Sa Agama Perkara Jenggot Ini Bisa Ribut Jadi Merukunkan Agama Ini Gampang Tidak punya sumbangsi besar dalam sejarah kerukunan agama ya omong temanggung ribut agama ya temanggung disini itu gara-gara wangsa Sanjaya yang membangun kerajaan Metaram disini tahun 500 ini Hindu tapi tiba-tiba dari anak Sanjaya ini ada yang pindah budo ini juga jenengnya rakai garung yang diabadikan namanya dari kecamatan Tenggono Sobo kecamatan Garung ini juga jenengnya rakai jeneng roco rakai garung ini juga didulur jenengnya rakai Watuhumalang ini anak Sanjaya Watuhumalang ini akhirnya ada yang padu akhirnya sampai garung ini pindah meriki pindah keduh dan anti Hindu menobatkan dirinya dengan nama Semaratungga jadi Prabu Semaratungga ini ini garung ini nah wangsa Sanjaya rawani karu garung karu garung ini ku sekti nah tokoh muda di dalam wangsa Sanjaya orang terjenengnya ini panukuh panukuh ini tetap Hindu tapi masalah ngurus masalah setelah menang pengen pengen candi budo carilah arsitek penuh si panukuh ini atau resi guna dharma kan 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 padahal kan 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 budo akhirnya di kekno lahirlah kan 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 budur lah akhirnya di saat proses pembuatan candi anak Ismaratung gak ngang nami pramuda wardani jatuh cinta tengpan lukuh nih akhirnya yowes mumpah nyanyi seneng ngerti apak no maka no sampe nek geger politik pilkada oh jauh temen temen ngulang anakmu jatuh cinta terjadi ini jadi raja buddha anti Hindu anaknya jatuh cinta kalau orang Hindu ya dinikah akhirnya kerajaan buddha yang dirintis demikian lama jatuh juga orang Hindu akhirnya si panukuh atau guna dharma menikah kali pramuda wardani akhirnya si panukuh mewarisi kerajaan buddha tinggal semarat tunggal bergelar raka ipikat ikatan lebar kemudian terus rukun ini awal mula siwa buddha saat saya paling rumit ini kok siwa buddha di siji ini Indonesia rene tidak india rene artinya sesuatu yang paling rumit itu bisa selesai disini akhirnya ngetek nombor buddha yang teking jogja namun resikumbayoni yang hindu dikirim putrani putrani pikatan yang nami lokapala kan ngekno candi rukun akhirnya dikirim candi dikenal candi prambah prambanan beres semenjak itu terus mikir ribut akkomo pun prei menghasilkan tetap wangsa lama namanya wangsa sailendra tetap punya wangsa besar jadi siapa main-main membicarakan bangsa karena tinggalannya wang temang gede ini saboro budur tadi tadi panen kopi panen bako dilanggar pitu kali tujuh kurat jadi menyelesaikan mboro budur terus sugie kaya pombien pang temanggung berarti kerajaan mataram ini sugie tenan bisa bangun candi mboro budur kede masjid ini kala kede kede mboro budur masjid jami temanggung kala kede di darus salam menor ini lor dok lo artinya kekayaan temanggung rano apa-apa ini kekayaan mat mataram saya gitu kekayaannya mikir bako rapayu mikir kopi rapat kayak payu disek berarti kaya beneran temanggung itu jawa timur dereng nopo-nopo Indonesia yang lain belum apa-apa ini sudah jadi metropolitan terbesar yang ada di Nusantara temanggung ini kudangnya wong top jaman semuanya dukosak ini belum temanggung ini wong top yang bingk ini yang buat ini turunannya gitu mulanya ciri ini gampang temanggung turunannya wong top ini kadang tidak ada yang menceritakan sehingga kadang kita ini selalu menganggap bahwa berdirinya negara ini di atas bangsa kelas dua di atas bangsa kelas tiga bahkan kita seperti tidak punya masa lalu bangsa ini elek ditumpeng elek dikeris elek di ponwage keliwon elek karena apa kita lupa bahwa berdirinya negara itu di atas berdirinya bangsa bangsa dan bangsa kita sudah tegak tiga ratus sudah tegak di kutai karta negara empat ratus sudah tegak di tarumah negara jawa barat tahun lima ngatus sudah berdiri tegak kerajaan kalinga keadilan luar biasa oh jaman kok nyolong nyaduk kendi singur te makanya begitu tahun enam ratus tujuh ratus berdiri mataram bisa berdiri saingan piramid bangsa dan di saat itu juga kita tidak pernah menempatkan Tuhan di kelas dua karena setiap pergerakan agama di Indonesia kasta tertinggi pasti itu Tuhan hebatnya Indonesia jadi rungtau meletakkan Tuhan di kelas dua pasti kelas satu makanya temanggung yang tersisa ini itu candi tujuh cafe yang tersisa sak menuh gede ini burupudur prambanan dari ini di gedok kampungnya bubar jadi bangsa Indonesia ini belum pernah dikutuk oleh Tuhan karena apa selalu menempatkan Tuhan di level satu satu bahkan kerajaan lawan sisanya buatan enten mana sisa kerajaan Mataram sisanya peninggalan benteng keratonnya orang berarti apa lebih mementingkan hubungan dengan Tuhan Indonesia makanya ketika ada negoro Tuhan tetap tertinggi ketuhanan yang maha jadi kalau dikatakan bangsa ini bertuhan zaman kapitayan sang hiang toyo tan kenok kenok sing jari londol animisme dinamisme itu Tuhan tetap tertinggi ketika Hindu di Indonesia Brahmana kasta tertinggi kesatria tetap kelas 2 rojo-rojo tetap kelas 2 sampai hari ini makanya orang Jawa tetap merjijik mulai orang hati-hati paling bahaya memanipulasi agama karena orang Indonesia terutama orang Jawa ini harus hati-hati memanipulasi agama soalnya mesti payu nabi palsu payu ngaku ketemu malekat Jibril lia eden payu musodek payu ngaku ini payu ngaku turunan ini payu di Indonesia makanya kita harus jeli karena apa agama ini nomor satu disini bahkan orang Jawa tukang mabuk tukang mendem kalau kia ini kusungkan gimana mulai orang dablek orang tuntas umur petang 25 mesti melibir melibir masjid raketan sungkan sidi tula tula umur petang 25 tekan second jadi panitia pengajian enggak itu karena apa sejarah yang panjang bahwa meletakkan agama di level satu jadi ngenyek nabi ngenyek makanya waspada betul dengan orang yang memanipulasi agama buatas nama sopo saat ini kan kata tunggal gitu jadi dan itu berjalan terus yang akhirnya wangsa ini setelah rukun merapi meletus sindoro meletus nah ledakan yang paling meden sindoro merapi ledakan atas ini sindoro meletus komisor watak ledakannya dari bawah jadi sindoro meletus rampung puluh jawa separuh itu gel ini itu watak ledakan sindoro sak koncone ini makanya karena dulu ada ledakan bawah menghasilkan material terbaik untuk apa untuk nanam tembakau jadi makanya tembakau tembanggung itu tembakau terbaik dengan nikotin paling halus cuman tembakau ngegoblok dua mbakau paling apik saat dicampur kalau mbakau purwodati campur mbakau lamongan campur mbakau klaten ya bu barakhir wah gue mbakau tembakau orang palsu palsu itu itu jeneng stupid itu hanya mementingkan kuantitas kualitas terbaik tembakau di dunia ini karena sindoro ledakan bawah serintil itu ini lama kalau tahu penelitian mbakau tembakau gara-gara kalau diparingin mbakau terus koncok kalau tak kayak mabuk mbakau serintil ini nah akhirnya yang satu bergerak wangsa besar ini bergerak ke palembang dipimpin balaputra dewa di pek manturo palembang jadi akhirnya cikal bakal dari temanggu sengitan bikin wangsa isyana dipimpin sindok menjadi cikal bakal kerajaan di jawa timur sampai lahir doho kadiri kadiri rojo jenengani joyo boyo nantui anak angling darmo mula pengen balik balik meneneng temang temanggum duki kan salah satu problem nampak tilas lungo kaji lho makanya semenjak itu Indonesia beres urusan agama makanya terus semua bisa palembang gede jatimur kerajaannya besar karena masalah agama akhirnya kemudian di zaman majapahit menengah beres jadi benekat itu sejarahnya sangat panjang dan berdarah darah itu baru yang tertata dengan tertib durung yang tidak bisa melakukan tertib agama agama, itu juga sama-sama berjalan yang melu Hindu, Brahma, Rakuat, melu Hindu, Siwa sampai akhirnya yang temanggung, itu ajaran yang paling medeni orang saat itu, orang saat itu jenisnya ajaran Bairawa Tantra ajaran Bairawa Tantra itu ajaran yang Hindu, itu yang apa, itu mukso ajaran Bairawa itu tidak perlu tekan mukso, cukup ngerogoh, cukup supaya bisa ngerogoh cukup, nangik no periwangan lawas, sing jaman Nabi Adam ngerogus Tiyalah, dimbles no ngeru bumi, jeneng ini banuljan, jadi di bawah-bawah lahari, wana makhluk jeneng ini banuljan sing tengah Al-Quran, tinggal di kaki atas aluman, jadi makhluk sing duya akal, apa banuljan ini wana hidup di lahar-lahar, arkeolog sudah menemukan kampung-kampung itu di bawah lahar dan iku ngulangi ngerogoh Sukmo Sukmo nilungo, dijak nyolong jenengi ngepet Sukmo nilungo, dijak mati ini wang jenengi santet sukmo nilungo, dijak nyolong wang wang wadah jenengi pelek pelek, jadi santet pelek ngepet, niku mawan asli ini gak kedu meriki lu gak kedu, wana soba kedu, megelang, asli ini gak meriki itu ajaran yang paling ditakuti wang lah mulanya untuk menaklukkan jenis-jenis yang kayak begini, Islam mendatangkan ahli perdemitan itu manggone, ini megelang meriku jenengi, saya suba saya jamsutin al-bakir al-farsi sehingga akhiri ajaran ngoterniku digeser kari pora ulama seakhiri sebagian pun manut Islam sebagian Melayu teng-Indi India di India sekarang menjadi sekte yang paling menakutkan teng-meriku tadi momok sekte di India jenengi sekte akhuri senengannya makan menung menung so sampai dulu ini ini youtube sekarang sudah mulai dibuka sekte akhuri wangnya udah ini ibadah muter ngoterniku langsung itu udah itu asli meriki tahun 96 97 saya penelitian sekte itu sampai tekan India saya ceritakan tahun 99 di Kiro Kuro Goro aru wang-wang akhirnya begitu ono papernya orang Inggris menemukan sekte itu wangnya udah jauh ngapura tengkuloh salah biar jenengan ngerti kengpun diakut-akut demit aku yung ono itu semen buka itu sekte akhuri cemen pengen ngecek wangnya udo wangnya untuk ini lorong ini ini makan batang seneng memakai tengkorak ini diselekiwoteng tumpuk dan itu asli jadi mulai hati-hati terus tangi model murah medeh artinya beberapa peradaban besar itu mulainya termasuk temang temanggung itu salah satunya makanya kita ini sebagai sebuah bangsa punya sejarah jadi juga dikira ketika merdeka itu alam yang di Indonesia jangan dilihat kemerdekaan 45 tapi nation state negara bangsa dari bangsa-bangsa ini ini luar biasa jadi mulai orang ini tidak yang cerita orang menceritakan bangsa ini orang Amerika menceritakan bangsanya tidak tidak terlihat film Hollywood itu menceritakan negara bangsanya tidak film mulai sampai the last of the weekend di Amerika kalah Vietnam tidak terlihat dengan sejarah tidak terima deh kalah dengan China secara spiritual tidak film amerikan saulin amerikan kung fu kalah jepang tidak film amerikan ninja amerikan samurai bahkan samurai terakhir dari amerikan namanya tom cruise dalam film the last samurai karena apa semua orang tidak ada yang membanggakan indo semua membanggakan wono ini mulai membanggakan arab membanggakan yaman benda cerita mbak bu itu bisa mabur berapa dipikir mbak bu itu dia bisa mabur ini semua orang ikhwan muslimin kelompok kelompok tarbi bendino nyerita pahlawan mesir hasan al-banna kapa cerita khis but tahrir bendino nyerita taki yudin anab hani menjadi panglima perang di palastin dan sekitarnya kini udah tau sing por haba nyerita nomba buti sing neng yaman sing isro mirot pitung puluh sing apa kini udah tau nyerita no bangsa kita juga punya kekuatan makanya peradabannya ma maju pertanyaannya nekonom bah hebat kenapa negaranya gak maju monangkoro kita bangsa ini punya makanya paling enak paling rukun bahkan ditanduri islam yang paling rame yuk indus kan kita gak pernah mikir kok iso yang ditanduri cino ratukul yang ditanduri eropa gak jalan yang ditanam di afrika macet tapi yang di indonesia kok tumbuh subur kenapa ya karena selaras semangat islam dengan semangat bangsa indonesia ini kok selaras podo-podo bertuhan satu tan keno kinoyo ngopo la isa kami terlihi sayun begitu kono butuh apa kini yang dua misalnya kono butuh seneng ngajari solawatan arep ngajari kiro'ah orang jawa diajar kiro'ah diajar solawatan seneng orang asli orang jawa senengnya nyanyi jadi jadi dikira orang jawa diajari solawatan ini orang aku ngajari orang melaku solawatan orang jawa seneng anehnya nyanyi terus kita diajari mulai mulai orang jawa solawatan ya rasul allah salam alih seneng mudang dutan seneng jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika jadi karena orang jawa seneng nyanyi orang jawa ini orang pipa nyanyi gak duduk nganggu pipa leteng nyanyi semut nyanyi semuti dengan anak kepopong kang nyanyi lunggung-lunggung ini baru lintang nyanyi nyanyi sayu nembang bujurnya minggat saya koper nembang dan bali o sri nembang lupakan saking semangatnya nyanyi sampai silet ditembang jawa saking seneng nyanyi temo silet kudikan ayo enang jepol ini saking seneng nyanyi mulanya orang jawa dikei nyanyi apa mawan masih orang ngerti yang melebu ketekan seleng nyanyi ketekan iwan fales nyanyi ketekan keroncong nyanyi saya seneng ibu-ibu nyanyi apa mawan tadi orang seteng ini nyanyi apa mene ada sone ada gentiro gentiro mula ada salawatan yogo gentiro iwan fales yogo gentiro seleng yogo gentiro diwa 19 yogo gentiro sampai kampanye gentiro yang gede ya joget pasti ya nafsu ti 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 ini joget tak bahkan salawatan juga joget ya nana ya nana ya nana ya nana abimuhammad dari itu karena apa jawa besiki senengnya nyanyi makanya sampai artis dan betul ngapal no Alfiyah senajan orang ngerti karpi Hai olah Muhammadun wabnu maliki gigi madu robbillahi ya khairan maliki gigi gigi selia nabi yil mustafa wa aliyil mustang milila syarafa kaya DJ lagu-lagu di Indonesia jalan karena apa basicnya senengnya nyanyi mulak no solawatan ya nyanyi ono dangdutan ya nyanyi mulak no sing seneng pakul son jangge bayangan ya sone payu selawatan ya sone payu dangdutan ya sonepah bayu biarlah semua berlalu hadapi seperti apa bunga kan Mekahar rau melanda bunga kan Mekahar mesti kemarau melanda iso kabe mempancaiki jamaah pengajian ya teko dangdutan ya teko di Indonesia mula kula gak grw kita konek aku ngajib tak yora ono dangdut ya teko jadilan ya teko to pengireng ya teko ya itu memang asli ono indonesia mula alhamdulillah penginginnya ono pengajian seseo ono dangdut ya teko nye wongi podo ae gantan hai 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 ketekan solawatan ya seneng karena itu Indonesia karena basicnya wong cowok ini senengnya nyanyi punya semua bukti ini nopo wong cowok yang dua alatmu musik wong Arab dua terbang kayu tak kayu kulit wong seru pandu gitar kayu tak gawe ini gampang tapi wong jauh yang dua alat musik jenengnya gamel gamel yang terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam saya ikh khol 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 wong roh wame musim khol lho kuburan lho pokokan roh wame du angker makam parani mulak noh nasing gawe anjar ga popo angker payu tur ga konangan musik ngunutok ae sing wangel yus gawe anjar ape ape konangan palsu hehehe rapopo gawea sing ngakeng kusususunya apara ngapaya konangan ini palsu tetep kona konangan lho namung bian lho namapa sebab kok hal seperti itu menjamur penyanyi wang jawa itu git bian seneng karo leluh leluhur ngurus petilasan petilasan wang jawa ya seneng git bian mula islam begitu tekomri ini sing ngajari petilasan ya seneng lho islam ini kan ya urusi petilasan lagi kak bha itu lah ya petilasan awalabait dibuti alin nasi laladibibat katamu bha roka makam ibrahim ini kok ya petilasan dari nabi ibrahim makamnya di pilistin namun wang jawa ini karo makom karo makamnya seneng memperingati leluhur ya seneng wang jawa saat jurnya ketekan islam ya seneng karo leluhur cuman jenengnya bedo ngerti tak jenengnya bedo namun leluhur ini ku diceluk dang hiang dang hiang ini wang jawa itu wek mulanya wang jawa itu wek disikuburnya jadi eyang ini mulai saya jadi danyang ini bahasa jawa orang demik ini wang jawa ini wang arab ini syaikon, syuyuk ini wang londok, grandma, grandpa ini wang cina, oma, opa wang jawa dang hiang eyang, danyang, itu bahasa jawa terus apa-apa ditakokno karo anak putu nih yang aku harus menanduruh kapan nih nae dijawab begitu dijawab di estokno kali poro putu di estokno dawwe poro dang hiang namunnya dawwe ingkang dipun pundi pundi dawwe di estokno dipundi sebab dawwe dipundi-pundi mulau poro dang hiang diharani pepun pepun dan omae diharani pun pun iku baso jawa itu oma demit goblok lemulaknya sinawa tentang bang bangsa oma koko terus gampang kok iku setan oma iku demit oma koko parah nih musrek engkosek mula kabewong desa on duwe dah danyang soalnya apa pasti punya leluh leluhur lalu terus anak putu nih kulungo suwe-swe pengen golek urepena merantau wang sul setahun pisang gak wakno leh oleh nah wana sing dikakna wala-wala dadak wismati mulanya akhirnya sing wismati disembayangi nah anak putu tuh setahun pisang nyembayangi mbak buyuti sing wismati upacara nih jenengi serodo sebab upacara nih jenengi serodo mulau nih dilakon nih jenengi nyat terus dikandani mbak buyutmu mati sehurep mingpindah jagat cilik neng jagat ke gede mula wang jawa mingpindah kaki meruwi kaki danyang nini danyang terus islam teko jolali mbak buyutmu ya wal ladina jauh mimba adihim yakuluna robba nakufirlana wal ikhwanina ladina sabaku napil iman si teko ngurin dungakno sehurep terus wang islam ini tuh gampang gulai aneh wang mati ini dikubur kubur fazuru haziyaro ku kubur dikandani mbak buyutmu rung mati bal akhyaun sehurep mulakno ila ruhi ila hadro hadro ti mendo mawon terus wang matimu gakno panganan sehurep ya ini ngejobok gele kuburan ini ngepanganan deh diwisupaya dadi soda soda ko akhirnya serodoh nyadran klebon istilah soda ko begitu dilakonidati sedekahan berhubung sing di sedekai wismati nengjeru bumi mula ono istilah sedekah bumi lumeng ngonur do jadi gato jadi peradaban kita sudah maju mulakno ketekan wong sing hormat mbak buyut keneo hormat mbak buyut kengbi kengbiyen islam ngongkon berakhlak seh ngape namang jawa kitbiyen pis duwi akhlak omong sa omong we sape wong jawa ni ku wong harap ni ku zaman kanjeng nabi ni ngundang nabi ni ku seh nyelok jenengi mati mati ya kabarmu mati di amok kero kesti Allah ngawur raih ayo du'a ar rasuli bayinakum kadu'a ibadikum mbak Allah kaya ujung ngundang nabi ku kaya ngundang koncomu nabi ya habibullah ya syafi'allah ya rasul mongkini bis biasa bis hape hape bis diulangi kitbiyen mulakno ono bahasa-bahasa nabi kaji wong kaya nanti kaya mongkini pak bupati gue nempri sedang benda benda gue sehat uh lest super mess mabupati tempi 3 simp pak pak dandim nanusari pak pak 크� liat cum super wong he waves iant goin itu enggak ada, jadi ada di sini pun komplit mulanya bahasa apa mawan, ada bahasa jawa tampani jawa ini, ada bahasa apa yang pedih, orang ada pedih ada bahasa jawa itu, ada bahasa apa mawan, beres otw, on the way melebu jawa ya, ojo takok waj itu, tangki ini kok full empty kalau orang jawa, full empty komplit bahasa jawa ini, mulanya bahasa indonesia mawan yang lahir tahun petang puluh lima, itu bahasa jawa, nation itu bangsa, itu kalang kabut bahasa indonesia ini kunduran truk itu bisa kunduran truk, truk mundur, kena orang, lu kan kedawan pecirit lo ini mencret kan kata ini pecirit kan saya ini cerit cerit, ini pecirit ini bahasa, kadang kita jarang membicarakan kayaknya ini sehingga kita kadang melihat bangsa kita, wuh, secara bahasa kita kalah sama bahasa Perancis karena Perancis menulis terminologi semiotika jenengannya in the name of road oh, in the name of road sehingga sudah jeneng ini yang maha pengasih lagi maha penyayang lu ini guru bahasa indonesia kan lunggu kan beda, itu pengasih penyayang limang dinura rampung apa bedanya pengasih kalau penyayang akhirnya jari wongkulon progowon itu jeneng kecamatan ini kan rahisa ini bosan jawa beres Bismillahirrahmanirrahim dalam dunyolan akhirat arrohim dalam akhirat bloko menampung polisi paling masalah anggar moco sadat coro polisi langsung musyrik saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah saksi itu apa orang yang melihat mendengar dan menyaksikan secara langsung lho kok bersaksi tidak ada Tuhan tahu petok lho 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 anak saya ini ala ilaha iya pengiran kang wajib disembah kawan hak iku mawujud illa lo angin kusti enak dan komplit bener wong harap ini rush wong inggris rice wong jawa 2 war ini disineng sawah dan ini cilik gede pari ini 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 di giling beras ini cuil-cuil menir ditang sego buntel godong lontong buntel janur kupat si jito upo si liti gosong intep si saura kepangan aking utawa karak mengharapi sakoto tiba orang jawa delok tiba ini sih mengharap lambinnya lemah nyosop jungkel jelungup geblak gelempang komplet jarang dibicarakan bahwa itu adalah nation bang bangsa sementara negara itu adalah bentukan dari nation makanya negara bangsa bahasa inggrisih nation state pemerintah government lawak dewe civil utawa rakyat yang kita bicarakan ini kan hari ini selalu tentang pilpres pilkada bahwa itu semua terjadi tidak ada karena ada bangsa yang bersatu membentuk negara negara tanpa adanya bangsa yang bersatu untuk membentuk tidak ada negara negara jadi negara itu produk produk apa? persekutuan bangsa 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 sumatra bangsa 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 kalimantan berhubungi aku naik temanggung ya misalku ngaji bangsa temang temanggung jadi kita ini jadi negara indonesia itu bangsa dan bangsa-bangsa ini nggak ada yang memalukan orang-orang harus memalukan ngomong sastra kita juga punya perusahaan terpanjang dunia ini laga ligo di Sulawesi Selatan kalau ada dua dongeng, kalau ada dua dongeng kalau ada dua dongeng cinta jenis Romeo Juliet Arab dua jenis Kais Laila, Cino sampai yang tadi, ini dua, andai-andai lumut kalau ada lagu, ini yang dua lagu unbreak my heart ini yang dua si andai-andai lumut temuru nono putri kangunggaunggai ngataknya putri nekang ayurupane lete ngapang iku kang ta di asmane buibuku lombot dan purun buibuku lombot dan mudun nanti anayu sisa nesi nah, ini kan duit cuman alatnya yang ngulai makam yu-yu kangkang ini sehingga luar di parane tabarukan kok isu orang lanang enak dan ini kita juga punya lagu mereka punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella ini dua bawang putih bawang merah kalau ada orang kuat pahlawan besar punya Abraham Lincoln punya Uncle Sam Amerika Cina yang dua cerita sampai kita mulai sunggokong sampai wong feihung kita mulai ular putih sampai ular hijau ini yang dua sejarah-sejarah bangsa bahkan bangsa kita tidak memalukan ketika Eropa dihancurkan Mongolia ketika Cina luluh lantak karena Mongolia ketika Arab luluh lantak karena Mongolia akhirnya Mongolia mengirim utusan untuk melaklukkan kerajaan Nusantara utusan itu diketok kupingi kereta negara jenengi menci dan ketika mereka ngirim pasukan multinasional untuk menyerang Nusantara setelah menaklukkan dunia kereta negara gak takut kita hadapi bikin ekspedisi pamalayu dihadang di selat Malakas sampai selat Sunda digerebek tengberiku entek habis sekali-sekalinya kerajaan Mongolia kalah oleh kerajaan Nusantara jenengi singo sehari serius membangun kehidupan politik sampai kitab negara kertagama membangun kehidupan sosial kitab sota sama kona duwe monteski kona duwe pelato kena duwe ulama-ulama besar sastrawan sastrawan besar itu makanya nation itu jarang diceritakan sekarang orang sibuk menceritakan negara tapi nation yang merupakan fondasi negara gak ada yang menceritakan makanya kona duwe panganan kena duwe kona duwe pizza kona duwe makdi kena duwe makanya Malaysia mulai menceritakan bangsanya lewat si upin garus si i si ipin mereka gak mau dijajah pengetahuan oleh orang Eropa maka si upin dan si ipin tidak lagi mengomong spagetti balik ayam go goreng tapi ketika mereka harus menghadapi tekanan internasional mereka harus kuat jangan sampai sesama anak bangsa tercerai berirai maka si upin dan si ipin kecil diulangi bangsa Malaysia sebagian ada ras India maka kemudian si upin dan si ipin dikenalkan dengan tokoh India kecil jenengi jarjit ini pelajaran kebangsaan agar gak ribut dengan anak-anak Cina kenalkan Mei-Mei agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia kenalkan Susanti Jepang agar mereka paham bahwa perubahan besar di Jepang terjadi karena revolusi industri agar mereka gak salah paham antara Tokugawa dan Restorasi Meiji bikinkan film anak-anak judulis Samurai Dengan tokohnya Roroni Kenshin Sopo menceritakan seperti ini kalau bukan kita makanya pikirannya selalu kemana-mana dulu diceritakan makanya ketika Bung Karno ini bangun negara model Eropa salah asuhan novelnya apakah mau kita bangun dengan model Arab enggak dibawa lindungan kak apakah mau kita bangun dengan model lontok orak tenggelamnya kapal van dervik apakah dibangun murni coro Indonesia enggak Siti Nur Baya Saman enggak tahu moco bisa ini menjelaskan nantil mereka menjelaskan bangsanya yang menjelaskan bangsanya yang kodok 17 Agustus tahun 45 16 Agustus tahun 45 esoknya hari kemerdekaan kita itu punya kita mau digeser sejarah kita kemanapun yang modern lebih senang kepada Eropa yang beragama lebih senang kepada yang Islam lebih senang kepada Arab Indonesia enggak kamu lihat padahal ini mesti kembang bala nantil sehingga menggoy kawan kawan yang dilepok kawan kawan karena kawan 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 kembang kawan selamat membak kawan 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 sengkelat ini lagi kiai mulanya yang rukun berhubung kodok kiai ini ulansuro kiai sengkelat mulanya kiai yang membaker karena itu orang konconnya indah kenapa yang dua ngipanganan ini-gini kan gampang burger apa-apa yang jawa dua orang kona sampai saat ini bingung kok bisa orang jawa makan gadung itu misteri lu gadungnya kok jauhnya menung soh gentriwa itu mentem betapa gentriwanya itu mentem mana player boy ini itu merawat ini isyaknya itu uwi nah satu ketika mendino uwi ini kok hilang akhirnya apa? gentiga gadung begitu gadungnya di jengok gentriwa mentem gentriwa ini murat marit mendino uwi ini ceritakan akhirnya sampai saat ini tadi santri lir boyo manggonek wicawo karena pecit seng tahu mendino uwi ini mesti tahu ngerti wicawo ini gentriwa itu mentem kok bisa orang jawa masak kok yang ngerti yang di awoni kok yang ngerti yang di peme di keibanyu ini adalah prosesnya kalau bukan ilmu permasaan kuliner yang luar biasa 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 lengge nah sampai emang wiskala di ceritanya saya ngapai mcd saya ngapai pizza lengge saya ini tidak ada itu lho jumah ini itu ada kopi tetap murah kalau jeneng ini kopi hitam coba jeneng ini black cafe larang STH ini murah lemon tea ini larang jeneng ini cafet ini murah coba pembalut ini larang ini jeneng ini lontong dadu ini murah bareng slot ini larang lontong lontong ini ini tidak ada itu jeneng ini tanah suwok murah bareng rugiah larang candok murah begitu hijama larang gitu dukun murah begitu spiritualis larang saya ini bungkusnya melalui orang jawa bubar bungkusnya saya seneng ada musyola dibungkus langgar itu tidak apa sampai saya ini ada di jenengi hunda tidak apa orang jawa kita punya semuanya ayo apa struktur dunia dari bangsa bangsa yang sekarang berdiri apa yang kita tidak punya punya semua semua punya kita jadi ketika berbicara bangsa makanya begitu 17 Agustus itu merdeka garek gak tok gak tok noto ya gegeran sih gegeran tapi yang terbesar adalah melawan belan belan itu wabut lumayan sampai ngomong ke kemerdekaan kalau nguyu nangis soalnya apa ini mati mengikuti peringatan kemerdekaan kalau nguyu sate makan bakso kita gak pernah kebayang bahwa dibalik kemerdekaan itu ada ribuan nyawa yang yang mati karena apa untuk membebaskan harkat manusia yang berbeda-beda dicengkrem oleh penjajah itu gak main-main perjuang perjuang dulu luar biasa makanya kadang peringatan kemerdekaan ngukur kira-kira awak dewi ini zaman perang termasuk perang atau melayu itu dipikir kira-kira melayu model yang awak dewi itu yang util itu kita bisa melihat jenderal sudirman itu untuk melawan belanda perang itu paru-paru siji lu perang rasanya apa orang paru-paru siji orang paru-paru bolong siji orang 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 itu main siji siji ini segering budal perang itu orang bian pang lima perang kita paru-parunya satu melihat pahlawan pahlawan mesti bentar ini makam pahlawan nilai bung karno nilai jenderal sudirman bah maturnu untung aku lahir bar kemerdekaan tergusti Allah yang ngerti model awak dewi di lahir bar merdek merdeka soalnya di lahir merdeka termasuk yang melayu kemerdekaan itu meminta apa meminta darah meminta nyawa begitu jadi NKRI jaluk lemah minta tanah tanah raja-raja nusang darah begitu bongkarno atas nama bangsa makanya atas nama bang bangsa bukan atas nama negara negara karena pertemuan antar bangsa membentuk negara negara jadi negara itu sistem untuk mewadai bangsa bang bangsa akhirnya melu apa ya bangsa Jogja negara Jogja ya wes bang aku melu tapi begitu aku ikut NKRI resikonya apa tanah raja 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 di sulawesi raja raja di kalimantan lombok itu demi awak dewe sehingga awak dewe kemana mana pasport di dalam negeri daerah daerah itu diberikan para raja terus awak dewe ngukur astagfirullah tanah kegusur 1 meter lapor makam bongkarno itu sekolah di Belanda pinter orang umum ikut melu londo beres tapi kenapa memilih berjuang bersama rakyat untuk kemerdekaan resikonya dipenjara dimana mana artinya kelas kita ya kelas pejuang waktu itu maka Allah ngerti mental mental yang di lahir kemerdekaan yang ada barang di lahir bar merdeka bar merdeka bubar model merdeka lambetok air karena ketika kita mengukur seperti itu kita bisa membayangkan betapa kita punya konsep-konsep bersatu konsep-konsep bersama yang luar biasa sampai terbentuknya negara bangsa dan itu semuanya dipersiapkan oleh bang bangsa sampai ini kan rasa kita tidak pernah kerasa kok bisa maunya rojo 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 tuan tuan besar untuk ngundang londok doro mula antek londok diundang doro 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 diundang doro mula diundang doro londok 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 kaget sampai aku ngomong apaan londok 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 tinggal londok londok kenapa kita bisa koyok londok bisa duduk bersama koyok londok londok ini perjuangan besar terutama perjuangan karena kita tanpa sadar mien poro wali melok no awak dwe kita diikutkan pada konsep purna manusia purna manusia ini menung kawitan kan ayuh hanas menung ini ada beberapa negara yang menganggap kulit hitam orang menung orang menung kalau warna kulitnya beda kelasnya rendah mulanya Afrika dianggap kelas 10 makanya perbudakan dulu berasal dari Afrika Christopher Columbus memperbudak orang Afrika sampai di Gowen Amerika ditumpuk koyok pindang makanya ada legenda amistad orang-orang Afrika ditumpuk tadi koy tumpukan kayu di Gowen Amerika urib ya syukur nikmati buang kalen sampai segitu makanya perjuangan orang Afrika untuk merdeka di Amerika luar biasa nyanyi raulah soalnya kulit hitam akhirnya nyanyi mek lambedok raulah musik lahir acapella musiknya untuk Amerika untuk Eropa ya raulah akhirnya gak ada musik di luar pakem Eropa jenang ini jazz begitu orang-orang Eropa kok pengen jazz kok apa akhirnya disempurna jadi blues akhirnya jadi musik perlawanan jenangannya rock itu disana prosesnya panjang sampai saiki orang kulit hitam tidak dianggap sebagai manusia orang Jawa Londo orang Jawa gak dianggap menungso kalau Londo karena Jawa orang ditemukan pitakan tropus nah pitakan tropus orang-orang Jawa orang-orang Jawa kowe soalnya kowe itu anakmu nyuk nyuk lenggit anak sapi anak pedos cempe anak koceng anak gajah anak cecek sawiah anak pitik kutok anak munyuk kowe itu termasuk tinggalannya Londo ngundang orang Jawa kowe kowe kira kosa kuran dua hak nopo-nopo anak munyuk maka dua hak ini sampean bisa sikil masih punya kekuatan kaki penjenengan bisa jumeneng sinuun bisa disuwuni ngarso dalem yang berdiri di depan kita tuh anak kowe munyuk mulanya orang temanku ngajung ngundang konek kowe kowe ke priben aja kowe nopo-nopo kong sampean atau penjenengan anak kowe gue munyuk karena orang Belanda tidak pernah menganggap kita ini manusia nah makanya terus ketika para wali tekore ini disatukan ayo makanya Indonesia menganut konsep yang diajarkan oleh kanjeng nabi ajarannya nabi ini konek 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 bareng ini yang tanggung jawab kulukum roain wakulukum masulun anraiyati si roka bagi para pemimpin yang urep kutu tanggung jawab antara ini yang mimpin dan yang dipimpin dipimpin nah orang yang beto-beto tapi saling tanggung jawab ini ini kita nikmati menjadi rakyat rakyat ini saking roai makanya kita bukan people people ini suara mayoritas suara Tuhan begitu dia mayoritas jadi diktator mayoritas makanya orang cocok khilafah dengan konsep roaiya orang cocok khisbut tahrir karena konsep roaiya kita juga bukan komunis kalau komunis itu proreter begitu banyak diktator proreter kita ini roaiya ini bareng bedo agama bedo suku sakar penting tanggung jawab makanya yang mau ini kawulo bisa pidato kulo yang mau ini hamba sahaya bisa muni saya yang mau ini abdi sundo bisa muni abdi mah yang mau undangannya para dewa pukul bisa muni ulun itu karena apa? konsep roaiya rakyat makanya wang Indonesia sudah ditakok turunan itu penting Indonesia mulai roaiya ini penting sanggir sampean pintar ya tadi anak emang beso tukang derb apa apa mondok pintar jadi kaya rana seng takok anak seng kok tadi kaya kaya sampean anak esopo kok bisa di duit tadi lurah kok tadi lurah kalau pulau ini mesti nyogok ayo seng kalah mesti muni ngun konsep roaiya itu sudah tidak pernah mempersoalkan apapun tadi polisi mendaftar agar sesuai ketentuan tadi mana ada yang mempertanyakan kamu anak isopo saya turunan ini konsep roaiya lewat nah ada yang belum selesai tentang menungso yorong rampung tentang lanang wadok yorong rampung wajah apa di timur tengah urusan lanang wadok beres sampai sekolah pendidikan tidak boleh diropan rabe tinggal lungong yang beres wadok sekolah bisa bisa bupati tidak tako karena apa konsep roaiya menjamin perbedaan yang penting saling tanggung jawab dan awak dimelok denengi rak satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roaiya untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim indonesia menyebut ini ragu makanya roaiya rakyat jadi rakyat penting turunan semua pakai tanggung jawab makanya saya turunan ini saya turunan ini saya turunan sampai tanggung itu beri beri orang kanjeng nabi yang konsep roaiya yang harus lawan turunan Dewi turunan nabi tetap konsep roaiya yang dihadapan hukum apa ada tidak 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 itu 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 Indonesia begitu roaiya berlaku zaman semuanya hebat bisa setara bisa sederajat akhirnya jadi orang biasa bareng-bareng yang kuyung kehidupan nabi siapa ngelawan mau nabi rojo ya kalah karo nabi presiden ya kalah karo nabi turunan apa ya kalah karo nabi 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 siapa Indonesia melu nabi setiap dengan konsep kanjeng nabi mulai ngumpul ini kudu saling mengisi saling berbagi saling tergantung mis biasa mulai nabi ngumpul jenengi musyarokah orang jawa ngarani masyarakat nah apa musyarokah terjadi hubungan yang saling menjaga dan baik contohnya kalau dalam konsep musyarokah saya mengulang sholat santri sembayang sembayang tapi sembayang ini orang yang menit ada tutup soalnya orang tutup saya rasa sholat tutup aurot tutup aurot saya kain kain urusannya pabrik kain maka dalam konsep musyarokah saya tidak saya tidak saya tidak tidak saya tidak saya santri ini sudah karena konsep musyarokah itu menjamin perbedaan atau saling mengisi begitu begitu tekan banyu banyu diurus pipo karusa sanyo budu diurus kaki kaki pipo sanyo diurus mas pi mas pi pion melah kaki juga ngamuan karo industri soal apa butuh pipo karusa sanyo kaki 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 padasan itu konsep musyarokah maka kaki Indonesia itu tenang karena konsep musyarokah ini menjamin perbedaan untuk saling tergan untuk saling mengisi sampai ngade kaya ngaten ini jasa apa jasa tukang apa kaya ini ngelip ngelip ya ini ngongkontok baru tukangnya melakukan nanti ini toko bangunan watu ngolek dewe pasire ngolek dewe tapi ketemune pasir kalih watu sebab semen ditek no karo apa kaya mikir semen karo paham 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 semen karo paham 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 kaya jauh ngamuan dengan pengetahuan tentang persemenan dan perbesi besian le haji kaji 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 tapi dikongkong lungo kaji merupakan bang yahudi berhasil paham pengpilote raglum dikongkong naik haji namun kaya bang karom berhasil dolungo haji tuh budal 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 pengaji haji haji akhirnya budal ngowong sak kampung numpak bis sing ngeterno megok kebun binatang sing diterno lebu asrah asrah terus diangkut karo pesawat 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 di dunia itu perusahaan yahudi perusahaan nasron yahudi ngelangi kecuali kecuali free land rokok haram rokok haram menyebabkan menyebabkan menyumbang cukai rokok terbesar itu 475 triliun setahun begitu masuk APBN gue bangun dalan dalannya dilewati kalau awak makanya ngaram rokok soalnya ngaram rokok cukai karam lebu APBN APBN karam gue bangun dalannya karam mula wong ngaram rokok duso lewat dalannya pemerintah ini konsep hidup bersama dalam musyarokah atau masyarakat ini menjadi landasan kebangsaan untuk membangun negara dan ini bareng mulai raiso rarukun raiso rarukun karo tukang son bubar lesone dipatahin bubar padahal tukang son biasanya sembahyangnya kapatis legap tapi begitu ngaji kok tukang son mangkel patahnya rampung lupa banget saya lupa banget lupa mula dawwe kancing nabi ini ini apa ini apa mayuridillahu bihi khairan yufak yufidin dikersak kita di ap karo kusti Allah ingerti urusan aku aku khairan ini aku nak kira khairan maknanya khairan kemilan keapian kan sampur apa sempurna mesti bareng liah pengajian ini apa pengajian tapi yang paling apa apa itu ini itu yang paling apa ini itu itu mulai bupati sambutan ini di ini ini aku gak untuk muni paling apa soalnya aku itu apa diundang pak bu pak bu bu ini ganti undang bu bu ini aku 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 ngelut nih ngomong-ngomong ini sampai melu-melu yang ngapain ya aku ngelutin, aku bisa ngelutin dan ini ada yang ngapain itu ada pengajian cek son aku mau ngapain, aku ingin tako ngayoh ngayoh, bisa ngaji terus di bangson mau ngapain yang ngapain, aku ngapain, aku ngapain bubar aku ngapain, aku ngapain aku ngapain, aku ngapain soalnya ada panggung panggungnya ini sami, yang masang panggungnya ini kita ngapain serekep ngapain mungkin, aku ngapain menek-menek betulnya ngapain itu, pisan-pisan menungso itu ngapain, udah bisa ngapain, udah bisa ngapain pengajian ini ngapain soalnya ngapain dikai kembang padahal sini ngapain kanggu, apa tuh fungsi ini kembang ngapain dikai tapi kan gak raya hape saya kan ngerti kembangin jangan-jangan, ngomal kayak nangis anaknya raya bayar SP SPP, ini kan bisa gua tau bojone dikodol tonggone, ini kan bisa lho, kita gak pernah tau lho hape itu ternyata rangkaiannya panjang ngapain ga ya lu mulaknya orang makan mah, ngomong kondungo Allahumma barik lana, apa kok mbeten barik li kok barik lana, lu makan ini urusan yang mau ngake kok sehingga nandur sopo, sehingga beres kuker sopo sehingga selep sopo sehingga bumbunya sopo, sehingga nandur kunir yang diambukat piring yang kita angkat untuk menaruh makanan urusan yang diambuk ada sehingga perancis nyumbang selep, ada sehingga ada sehingga nyumbang rice kuker ada sehingga nyumbang kure api terus sampe bumbunya jadi enak soalnya nopo, diuyai wang temanku ngapa diuyai kak duwe, yang duwe wang rembang wang pesisir sampe ngerti waktu ngeuyai kan ini tambak uya sampe jamin kak waktu ngeuyai orang uya kalau tako ayo ame ini senyamin orang wang ga ewe wiyai orang uya ya mesti ini ngompol wang ademnya kaya ngono nanti mesti bolak balak ya heng heng, ngon jenengnya wang si jiwuyai si jiwuyo wais ngono di gawa truk neng temanggong sopire terung tekankini mampir warung remeng remeng kan komplit nih wais lu jadi apa enak kia imangan nih wu disitu ada sumbangsi bergajulan yu eneng jadi kira ngawur maka namu syarokah itu menjamin perbedaan itu mutlak adanya dan jangan sok-sokan hidup dalam masyarakat menafikan yang lain hancurkan, kafir, musyrek ih kok mesti kiai free land nah kandanya umatnya subscribe nih lho nah itu sebabnya nopo kiai kok tenang kira-kira amerika hancur kan numpai rubikon berdua bang haram gak ada duit nanti nanti emang duit gak ada nanti bang emang duit gak ada nanti kak udih kan ya lho ini kumulana konsepnya itu setelah ro'iyah kumpul jenengnya musyarokah orang jawa ngarani masyarakat dan ini beto faham untuk membangun konsensus bersama namanya apa ambil sikap wasyawir rumfil amri musyawah roh ada jaminan kelembagaan majelis dan dewan dewan di tingkat 1,2,3 ada majelis di tingkat nasional ada pengen melu bagian dari perwakilan silahkan yang penting daftar prosedur pok lewati jadi rono sing tako suku muopo sopoh yang tako anakmu anaknya sopoh orang yang tako keturunanmu kondi orang yang tako pengen dati DPR daftar golek bolos yang ngakeh ini bolomu kurang tuku wah lengge asli gak ngusot nih ku gak ada yang bertanya hebatnya Indonesia sementara di beberapa negara masih ada yang belum selesai urusan suku kami suku terbaik kami anak ala kini mispray ngurang ngurang maju bupati lewati prosedurnya golek dukungan partai oleh rekomendasi ini gak dikei rekomendasi bayarannya dikei kalau katakan aku orang baik ngunai rapopo ini orang yang milih ya rapopo orang yang milih ya tukuun gak ada lagi pertanyaan paling yang digulai polisi tapi polisi mesti gak bisa ngangkep maksud digulai polisi kalau dilakukan di masyarakat rapodo polisi tentara kan gulai mana polisi orang ketemu yang masyarakat jenengi uang bensin orang bakal ketemu orang bakal ketemu masyarakatnya luwe pinter ini mani politik ya ticekel apa kan uang bensin ini diterima kiai bisa roh ini diterima mejet sumbangan sampai apa ini mani politik orang bakal ini uang bensin masak gak ada lagi pertanyaan pertanyaan ini sudah bener-bener masyarakat yang inna akromakum intallahi hat kakum orang-orang yang mulih urusan suku urusan bangsa 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 kita sudah melangkah demikian jauh untuk apa untuk membuat kesetaraan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa lu mah kan untuk kebutuhan itu dilakukan apapun kita lah ini kumbien sing noto kenapa wali sing wali sing iso ngimbangi brahma brahmana wali ntwe karoma brahmana ntwe cakti kenapa bukan pedagang pedagang gak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena Hindu tidak menerima orang sudra ngomong agama agama sudra gak boleh ngomong agama dia petani pedagang sekaya apapun seorang pedagang dia sudra sudra gak boleh ngomong agama lah itulah penyebabkan kenapa yang datang kesini para wali untuk ngimbangi brahma brahmana makanya cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian cerita liane kenapa tidak mengajarkan pertanian wong jowo gudangnya petani kenapa tidak mengajarkan cara perang wong jowo seneng ane gelut ming meneng menurut tapi ini saming menem suwe suwe gelut senen berwong jowo prikikang biasa lho itu Indonesia lho mulaknya sebab sing nontoniku poro wali maka teritori ini ro'iyah jenengi wilayah wilayah al wali al wilayah wilayah niku yang akhirnya kita sepakati menjadi apa negara kesatuan republik indonesia maka nkri menjadi halal karena proses ro'iyah musyaroka musyawaro dan nkri inilah yang akhirnya menjamin menjamin apa menjamin arab satu bangsa pecah puluhan negara eropa satu bangsa pecah puluhan negara afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan suku bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik indonesia prestasi yang luar biasa makanya begitu mensepakati tentang nkri mari kita pertahankan londo tower mati mati makanya sampai kiai hasim ketika memerintahkan perang bahwa mati mempertahankan negara mati syahid paraan menjadi gudang bambu runceng perang juga dengan sembuyan syahidan makanya membentuk negara itu gak main-main dibalik berdirinya negara ini jutaan orang mati makanya saya menunjuk macem-macem kalau indonesia terutama apa mengakui yang bukan haknya contoh merah putih contoh merah putih contoh merah putih ini pira orang yang mati merah putih ribuan nyawa terbunuh demi merah putih merah putih itu ngedek ini mati surabaya perang besar 10 November 10 November itu gara-gara ngedek merah putih itu gara-gara benderanya lontoh yang biru disuek Belanda mengancam kalau tidak kamu serahkan siapa yang menyubek merah putih akan aku hancurkan bumi hangus surabaya itu ancaman tenanan lamu no mati mati tenanan maka tidak berani mati mempertahankan merah putih karnaval makanya yang tidak berani mati mempertahankan merah putih yowes tapi bagaimanapun merah putih adalah simbol geleni di rumah gak yowes pakai merah putih lontoh curi gak cagai kayak tebu lontoh isik curi gak cagai kayak pari lontoh curi gak cagai kayak gedang lontoh curi gak cagai kayak kayak tebu di kelopo isik curi gak ngawa tumpeng karuingkung jari lontoh umar pemangannya cik repot tapi Belanda gak ngerti tumpeng habis nasi habis padi mengering tebu mengering kelapa rontok pisang rontok yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia itu perlawanan itu perlawanan itu perlawanan nanti surabaya gak ngurus mati mati tawur tawur nanti surabaya sampai general malabi mati jadi otok punya merah putih itu nyawa maka nanti sampe gak tau melok berjuang ngurusin merah putih ojo ngakoni merah putih bikinan kakek kami gundulmu nah uraih mati maka nanti alhamdulillah merah putih tegak gak nyaluknya nyawa nyaluknya ini gak ada tuntunannya ini ini perang kalau ngangkat tangannya lo mau alasannya ini mesti zaman perang babu yuti mata-mata ini lontok lu jadi jangan kira tegaknya bendera makanya perang dimanapun pasti punya bendera Amerika punya bendera China punya bendera Palestine punya bendera Saudi punya bendera semua negara ketika terhadap benderanya pasti hormat orang kok malah itu gak ada yang bagus bendera Palestine Palestine punya masalah sendiri kenapa bendera Palestine gak tegak di Filistina karena suku-suku besar di Filistina terutama pasukan kemerdekaan orang rukun udah coba fatahamasi rukun pun rampung kayak kita rukun di TNI pol pasukan bambu runcing pasukan ngopo ngopo kembian sabi lila rukun di TNI pol mereka beres karena ada rampung tiba-tiba saat ini orang saya ngomong gendera gendera asli gendera islam la ilaha illallah yang rakangnya gendera negri sebut tahrir kamu kalau anti ini la ilaha illallah rawang aku tahlilan ya la ilaha illallah gue laki ngomong gendera aku sebenarnya tak gelar tak dahlilan la ilaha illallah lah mungkin sama yang saya akhirnya Belanda begitu tambah tegak suwe-suwe Indonesia cekal kalau Jepang ya Jepang biasa penjajah lagi tawar mana kalau Jepang di saat perang kalau Jepang ternyata Jepang dibom kalau sekutu sekutu tanggal 14 Agustus 15 Agustus nyerah akhir Indonesia hampir merdeka Jepang meminta kepada Bung Karno untuk memerdeka yus merdekao tanggal 24 Agustus sepakat sudah akan ada kemerdekaan diserahkan oleh Jepang 24 Agustus tapi saya nge-nge-nge-nge-nge dicepakati oleh Majelis PBB bahwa negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang akan diserahkan kepada penjajah yang sebelum sebelumnya artinya kalau merdeka tanggal 24 karena Jepang kalah maka kita akan diserahkan kembali kepada Belanda Belanda sudah bisa merdeka sebelum 24 kapan? sepakat ini saja akhirnya Bung Karno diculik harus sukar sukar nih seharir gondol kerengas merdekanya Bung? kalau tidak merdeka hari ini kita akan gini-gini-gini oh iya iya tanda tangan merdeka tapi begitu merdeka jari Bung Karno ini merdeka ini kok serius Bung? seks ini memang 6 tahun sesu ayo kita bacakan di Jakarta ujuku takkan jahit gendiroh mari kita bacakan secara terbuka tanggal 17 di Jakarta wakilnya dibacakan dalam situasi genteng laksamana Tezimaida laksamana Jepang wistimbangannya ku ribut rana singlindungi ngomahku jari Tezimaida maka laksamana Tezimaida rumahnya jadi tempat untuk pembacaan teks prokla masih yang menentukan 17 Agustus Bung Karno dan temen-temennya orang kan juga ngomong terkait dengan sejarah bangsa karena di belakang sejarah bangsa ada orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang meninggal demi perjuangan bangsa atau demi kebaikan manusia itu disebut Sabilillah atau para shuhat 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 itu enggak mati latakul lima yukta lu visabili lahi amwat bal akhya'on ini saya urib mulanya sebab wong-wong yang kuburan itu pejuang-pejuang ini saya urib wajah mau ganti makame wajah mau salin di makame pokoknya wajah mau ngapur raya sampai aneh masuk ke wajah mau saya urib tapi di alam saya karena lumayan keras kita itu kalau mengganti sejarah itu bahaya karena di belakangnya ada para peju pejuang rasulullah menghargai shuhat batar yuk sampai ditulis jenengnya sisi-sisi karena perang batar yuk ya perang medeni sahabatku kuresh harap nyerang awak dewi kemungkinan yang berangkat nanti dari pasukan koalisi kuresh onot pitung ewu mengatus tapi sengwis berangkat ini telung ewu mengatus kita siap perang gak siap ya rasul siap siap ya wis begitu wajah berangkat hitung yang mau romek telung atus telulas liyane melayu dari nabi budal dari nabi 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 melayu akhirnya begitu berangkat uang telung atus telulas ya menang dicatat sampai hari ini jenengnya suada ukut jenengnya karena apa tanpa pengorbanan darah dari orang-orang itu kita tidak merdek merdeka mula mula tentara polisi mesti orang ngerti tulasan ke makam pahlawan pahlawan sampai suratau belas tidak upacaranya makam pahlawan melayu padahal tanpa adanya para pahlawan sampai ini lora jadi jenis melayuan ini ini negara bangga gak bisa main-main akhirnya sudah kita bicarakan kelanjutan indonesia mau seperti apa gawe panitia panitia itu dikenal dengan persiapan kemerdekaan indonesia dokurit suzun bitu syakai dokurit suzun bitu ingkai ketuanya apa dokter rajiman jenis melayu rajiman itu mesti orang jawa kalau ini rajiman rajimun rajiyo ngerti ini orang usaha kami nenek moyang kami yang memerdekakan indonesia kong panitia newe rajiman dok lengge jadi kita mesti ngomong apa adanya karena ini sejarah bang bangsa gak boleh dirubah makam pahlawan saksi saksinya ini nah itu berat karena apa mati tenanan diponegoro pangeran diponegoro kenapa menyerah padahal lo untuk kalang kabut kalau pangeran diponegoro lorah nyerapi pasukannya anak buahnya ditangkepi terus menesok dibelai cici cining lapangan magel magel ya nyerah mati tenanan murah mati-mati mati mati murah digantung mati gantung tenana kristina martatiah mati urahu setelah ganti jenengi patimur jadi akhmat lusi urahu urahu itu jenengi tomas matulesi urahu akhmat lusi urahu gajah madha jadi gajah akhmada ya apa mener enggak pak jokowi jo Reich urahu jadi sejarah besar bangsa ini bergerak sesuai dengan apa kesepakatan bangsa jadilah NKR ini apa Dewi tinggal jaga kerugunan jaga kebersamaan makanya dengan cara kita jaga persatuan tapi ini amin 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 Alhamdulillah Alhamdulillah tapi ini kita tambahkan kejaan ini ngalun-ngalun teman teman kita jadinya istiqusahku nanti semuanya terlibat kerugunan terjadi keberakyat kita ada bakso kita ada pelembungan kita ada gorengan kita ada marimas kita ada sambung takoni agama-ngalun terukunan terjaga roda ekonomi berputar selawat selawat ayo ini kita bawa kejaan ini ngalun-ngalun jenis temanggung bersolah bersolawat kabeh teko dodol bakso payu dodol sepanduk payu dodol selayer payu gagang pancing payu kita kaya ingin ada orang mati ayo ngumpul telung dino bitung dino kita larutan penyegar ya payu anggur payu ingkung payu besek payu jangan lupa ziaroh kemakam para wak wali para pejuang ini ziaroh bis pariwisata pah payu elep payu si nyambut tamuni wali dodol segoyo pah payu dodol katok payu sampai copet disurip di makam pah wak wali itu kaya kita jaga kebersamaan kita yang jiruh makam ya rukun aja gelut ada imam itu kok ketekan kaya mesti semangat mesti hilang suara ini mesti kesilep suara ini malah kadang melu ini kurung rampung tak meneng ngawi ting suun bahan terakhir mana katut rono ini si jini tahu komen rompongan sabis present ikat itu di lנס kata meluk rono lagi kok mele suara ini katut rono gila ke laki diroti kuduna al fa tak kudi melu rukun gak ada sih gentenan kang lagi semangat-semangat rukun ada wong siji melepu iya siapa ini melepu, copet paling ternyata buka jaketnya rombongan saking temanggung ditenggoteng bis akhirnya kerukunan terjadi wong temanggung ziaro nang suraboyo wong temanggung ziaro nang jombang wong temanggung ziaro nang demak nang gunung jati seluruh tanah yang di ziaroi menghasilkan kerinduan karena disitu wali-wali dan guru kita bersema setiap tanah yang di ziaroi melahirkan kerinduan itulah bibit cinta pada tanah akhir kalau ngepom suraboyo kalau ngepom belitar kalau ngepom belitar ngepom ngepom temanggung kalau ngepom di kawani mulai seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro dan tidak satupun ditemukan teroris tukang ngepom yang lahir dari tradisi santri yang suka ziaro berubur kalau ngepom polisi orang yang santri teroris tapi agomo itu menangan kebalian mana di Indonesia agomo menangan ini sudah ngomong agomo orang yang bisa ngalah mulanya santri kiai di gailoro jiji kiai sekti yang jiji kurang sekti kayak kuloni kiai kurang sekti mulanya tak bisa dibatasi orang bisa di intrupsi gue masih bengiboyokin lo roh neren lo gue masih keringkingan lo ya paham enggak tapi ada kiai sih gak bisa dibatasi kiai sih menangan sebab kiai ini menangan itu dibatasi kenapa kiai yang paling menangan kiai ini masih kutbah jumat itu menangan, ada orang wanita kenapa yang wanita harus kotip, aku jajal instrupsi pak kotip mulai sebab kotip itu menangan supaya orang ngabur cek li tungkat aku kan moco akhirnya tertip hitakullah hitakullah rukun moco aku teke ucul sebulki pasangin bubar lembaran hilang terus moco gak wotongkat hitakullah orang gak wotongkat ya sabar tangannya nge-nge-nge di tungkatnya ngelung ngelung dong tapi begitu teke gaona tungkatnya gaona saudara jokowi ngelung ngelung sehingga koclo-koclo biasa ini tungkatnya gaona ini ilmu makanya agama itu diatur ini caranya kiai ada peringatan maulid nabi mulutan ada dua dewa nah gay nanti terus gak dihitung sekali mulutan ini piro saat ulan saat ulan putih saat ulan poso eh saat ulan mulut kemanggung ngenteknya duek piro ke mulutan ditangkung kia ini ditangkung kampungnya orangtahu jangan luk negeru Bupati kan melungkul mulutannya bangkrut wajah di polisi kan polres menangkul mulutan yantai duek untung kita ini menjaga dan merawat agama, patungan swadaya mulai nanti-nanti rapat suge, duit-duit duit-duit di mulutan di pitik beleh kol di pedos beleh kol jadi mulai nanti-nanti misalnya kaya kuliah ini kan kaya nanti koncok-koncok ini disambat gak ada gotaan, gak ada angin duit-duit di mulutan di mulutan gak ada koncok-koncok mau sama dia duit-duit enggak tahu itu belas kok duit-duit gak nganggung karena gak mencegat, apa ya bisa enggak, tapi kerukunan terjaga lu makanya duit-duit yang bisa ngerti-ngerti kaya tanggungannya bupati iwang-iwang lho, soalnya ini butuh apa-apa negara mesti boleh kaya lu gak mesti soalnya apa, kaya mendina penuh mati esok sore pada umat karena kok ada pajak tak sampai ada pajak terorisme, terorisme kaya covid sehingga bisa meredam covid ya kaya polisi apa wani terus ada jumatan orang wani polisi polisi tidak boleh jumatan bareng kaya tolong pesen jumatan ampun sergep-sergep akhirnya kan jadi sekarang sesuat jumatan ini beri cocok ya libur rasa tarwe aku akhirnya pesen tolong ya sampai no corona ya sampai no corona mau ngerti gak ya ngarang akhirnya saudara-saudara ini zaman digital kekuatan manusia ada pada medsos makanya manusia bisa ngomong apa saja bisa nulis apa saja akhirnya dosa manusia ada di dua tempat mulut yang tidak terkendali sama jempol yang tidak terkendali disitulah letak dosa manusia maka Allah menurunkan corona sehingga mulut yang berdosa harus pakai masker tangan yang berdosa harus pakai hand sanitizer betul betul padahal kaya ini ngarang tapi rada orang kisbutarir kaya ini gak apa saya ngomong makanya beberapa negara yang tidak punya sistem kayak kita jebol suria randu kaya wakdwe jebol apa-apa jebol kita musim teroris kaya ini ngentikan teroris ya semuanya teroris ini syiah-syiah jari kaya orang-orang ribut syiah tapi ini lagunya hadat alwi itu syiah ya ummi itu ya halah kok ribut saya ngeluhin teman-teman iku wana apa indung-indung kok nemen aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak ya Allah ini mesti syiah ini yang anti Siti Aisyah mengatakan Siti Aisyah tidak sholat tidak sembahyang di dalam kubur mendapat ciksa jari kaya iku iku Siti Aisyah garwani nabi iku Siti Aisyah temanggung pun beres beberapa hal besar bisa diselesaikan pilkadang itu enak Indonesia punya sistem informal yang demikian kuat roda ekonomi berputar kerukunan terjaga itu loh yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita jaga makanya ini sah NKRI ini ku secara sah kesepakatannya sentit sah makanya sampai jadi bupati sah jadi polisi sah jadi gubernur sah jadi TNI sah jadi lurah sah yang penting apa mari kita jaga NKRI sah apa makanya yang dekat dengan kekuasaan ulama su ini kembelung ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama anjing ini kembelung berarti karena apa mengatakan negeri ini tidak sah makanya orang-orang ngomong tugas TNI tapuk sang kemih ini orang kulam mudal dewi ada banser aku yang dua pasukan TNI polri ini banser maju kalah orang pangkatin duur banser TNI paling bintang limo banser bintang songo menangan mulai baris berbaris polisi bintang limo baris berbaris rawani rokokan bangkatnya bangkatnya dungur bintang songo bangkatnya tNI polri ura wani apa baris berbaris raspatunan ura wani bintang bintang limo bintang limo banser wani masih bal-bal baris berbaris dalam jepit wani bintang songo merdeka baris berbaris bareng tangan sasikile bebas pangkatnya songo enggak 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 kok kamera ada bintangnya itu mau bintang 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 songo banser dok tNI polri makanya tertip tNI polri itu ada gawian ada laporan ada proposal ada laporan anggaran ini banser songo sasen ini ada anggaran yang melakukan yang melakukan menangan itu menang banser bintang songo lung enggak 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 tugas sepeda motor ya budal duhelem ya sukar orang-orang yang songo lelah itu orang-orang yang mengatakan ini tugas tNI polri kiai minggong kondok singapek 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 tapi ketika ada beberapa lelah kita ini punya bangsa punya negara dan sekarang negara kita paling enak ngomong islam paling kuat Indonesia peng sholat paling Indonesia peng haji paling Indonesia pesjid paling Indonesia peng haji paling Indonesia itu terjadi karena apa kita punya sistem keamanan kita punya sistem kerukunan kita punya sistem membentuk nation state negara bangsa dengan konsep rohiyah musyarokah musyawarokah dan negara kesatuan batu berbentuk habisi berbentuk yang membentuk mulai ngaji di sini . sehingga ada priambu di sini anda pembukaan ngaji ini ada pembukaan pembukaan ngaji di sini rambu di sini ambas batu saya mau tit kalau ambas itu 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 ini seperti pembukaan kapan malah kalau ngaji tunggu ini bupati maksudnya ngaji tunggu ini presiden kalau ngaji tunggu ini bupati soalnya apa? yuk ini adem, enak biasanya ngaji kan sumuk ini seger apa ini se kampung kulkas kapi ini semua orang pengen kayak Indonesia itu makanya londok sampai ini karena semua pengen punya Indonesia enak salah loh sampean jadi seorang pengen Indonesia itu gak londok, seorang yang bisa menggunakan ini Eropa ini lewat musim dingin kehilangan matahari selama 4 bulan randu itu seringin adem itu kulkas makanya orang Eropa ini lewat musim dingin Melayu di Indonesia apa? Dede mencari matahari Dede yang pantai-pantai mulai mencari matahari Dede yang pantai-pantai mulai ini aku buatan porno ini aku Dede sampe aneh segeres makanya jadi pemerintah jangan mikir turis masuk Indonesia harus pake jilbab ya pindah Thailand ya Dede musim dingin disana orang gak punya air karena airnya mengering mulor randu iwak makanya iwak diawetkan di musim panas jendengnya sarten untuk dimakan di musim dingin nah lah apa sampe lo makan sarten menggulai iwak mendinono kodok-kodok yono mereka kalau musim dingin butuh pemanas mereka musim panas butuh pendi pendingin maka teknologinya air condition kita gak panas gak dingin cukup pake sarung cukup sarung nek kepanasan kebut-kebut sarung nek ke demen kemulan sa sarung enak loh gini nih negoro paling enak nih orang gero panas musim dingin murandu iwak daging mati makanya daging kalori tinggi dipersiapkan susu diawet no jendengnya keju susu dibosok no jendengnya yogurt gini seumur-umur makan kobes ngurep mulanya orang jawa seneng aning ngerowot ngurep paling enak gini ngurep coba sama tadi orang arap ngurep 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 kewan-ngure apa yang kuat ngurep yang kuat ngurep ngurep orang dua garangan orang dua undur-undur orang dua orang dua ini ada baceng ada apa lho maka ini aku paling kerasa apa maupun sampai demet itu paling kerasa ini kan di indonesia lho yang kerasa di Eropa ini itu namanya ghost yang kerasa di Arab namanya jin karena syaitan yang cino yang vampir nah yang kerasa di gini itu mengakai raum wewe gombel gundul peringis sunder bolong kutilana suster ngesot blorong dorong toyol celeng uang sampai lho kita suster ngesot kolor hijau jadi kerasa ini 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 afrika bepah nasi masya Allah nantur pari dintek noprit noprit afrika ini ku ribuan jutaan di ekspor di indonesia dituku terlalu puluh juta sici jenis black strut black strut ini ku mprit ini ngonong goblok ewan temanku pada-pada wana tu ku mprit kaji wana gitu lu enggak mprit melebu islam kan mprit kaji mulanya sebelah emang melu islam melebu kristen meluang manu gereja kemian musuhan ini lu gila wong Afrika nantur gedang entek pengen munyuk munyuknya gede ini sapi ini gorilla makan nantur jagung dintek kalau bedet bedetnya gede ini mentok ini maghau nantur telong itu makan celeng makanya sering terjadi kelaparan mprit cina segar negara salju medan sering ini matu mulanya papu t silau sampai ini mulanya wong cina cipit cipit nik salju turun mataharinya keluar lama-lama terus adem panas kadang panas kadang adem raja mula ngomong kono manaan makanya penduduknya 2 miliar orang saat ini cina itu duit ini memut saya pangan uang itu digital panganan tidak di-download kebutuhan cina akan gandum itu perhari 1 juta ton karena 2 miliar orang 1 juta ton rampung makanya yang tertahan di ukraina 150 juta ton itu setengah tahun mereka mengalami problem makanan makan sampai dipres limolas dino dipanen pedos cukup makan pedos pendilai siji pendilai anak siji makanya yang cocok itu babi pendilai anak itu makan gandum diawet diawet disumpit cepat dicawuk cepat cina menghadapi problem makanan begitu cina menyedot makanan 2 miliar apa resikonya Eropa kekurangan makan makanya Eropa gagal brexit inggris itu kenapa rebutan pangan kurang makan ganti beras jagung jagung tel 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 sebuah 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 komplit manganan ini sebuah paling enak Indonesia saya jangan membayangkan jadi orang lain membayangkan jadi orang Indonesia tetap bertahan dengan Indonesia kita cintai Indonesia dengan satu harapan semoga Indonesia di tahun-tahun ke depan bisa berproduk produksi sekarang kita belum bisa berproduksi sekarang sakit gerjangnya sekawinan Thailand ini kelengkeng Thailand anggur Cino sekarang kesedotan itu Cino kita belum bisa berproduksi makanya anak-anak sekolah sebentar lagi pinter berproduk konsumsi konsumsi terbesar pasti dalam negeri makanya agar bisa konsumsi dalam negeri orang harus dibangun rasa cinta pada bangsa dan negara tanpa perasaan cinta pada bangsa dan negara orang tidak akan melakukan konsumsi dalam negeri bupati bupati berani makanya kita kebangsaan kita bangkitkan agar apa terbangun rasa cinta orang Korea bangun rasa cinta pada bangsanya ini air mata pacaran drakor akhirnya BTS bisa mengalahkan grup-grup musik internasional karena dikonsumsi sama orang Korea BTS ini kalau ini musik macam-macam pernah ada konser terbesar dunia jenengnya Metallica ini di Moskow tahun 95 tiket yang terjual 6 juta tiket ini koyoknya zaman semuanya gak akan terulang bahkan Woodstock pun kalah tapi begitu corona kalau BTS sekali konser yang nonton di atas 100 juta orang bayar KB maka ketika musim corona itu terjadi dalam 1 tahun BTS itu menghasilkan uang 2.500 triliun masuk ke kantong orang Korea hari ini Whatsapp di ewang Amerika itu nyedot duit uang Indonesia setiap bulan runghatus triliun rak rosa sampai bayar i bayar i bayar itu makanya dalam dunia digital tawur waktu ini ke Indonesia tapi kalah ketika mendaftarkan huruf Indonesia masuk dalam algoritma domain internasional kita bingung di daftar ini huruf jawa apa huruf pekon apa huruf indonesia huruf indonesia huruf latin cino langsung ambil sikap mendaftarkan hurufnya dalam domain internasional akhirnya dia bisa melawan amazon pakai alibaba dia bisa melawan facebook pakai qq dia bisa melawan whatsapp pakai widget itu duit doang sampai macul itu gil tengkul mu pemenat di gepil kada ini negara maka saya mikir gimana caranya Indonesia mencoba pindah ibu kota ke kawasan ikan kenapa karena kita dijajah inggris melalui singapur dan malay singapur malaysia karo inggris di kai waktu satu jam lebih awal dari waktu jakarta ini pelanggaran teritori secara teori bujur dan teori lintang mestinya singapur dan malaysia itu satu jam lebih lambat daripada waktu jakar jakarta karena lebih barat tapi karo inggris di kai satu jam lebih awal dari waktu jakar sehingga apa bursa efeknya buka satu jam lebih awal daripada bursa jakarta jakarta kalau saat jam bisa apa apa kalau lu pasar kawanan kongkong yang apa bisa bisa kuning kuning makanya untuk menghindari itu benkak perang geser ke timur toh indonesia belum pernah bangun ibu kota toh jakarta ini kubian di rumah rumah gubernur jenderal belanda kita nah kapan mana kaya Amerika kaya Washington New York Jepang kaya kaya Kyoto Malaysia kaya Kuala Lumpur kaya Putrajaya itu biasa dalam sebuah negara bupati temang kaya kantor nanti mungkin kaya nanti geser geser itu biasa tapi kita kadang gak paham gak ada negara itu menyengsarakan rakyatnya itu kan isu-isu bagi dari orang-orang yang memang ruwet niku sampai di bupati mesti dirasakan harus singkala maka ini sejarah itu milik yang menang sampai pengen menang kita kita merasakan Indonesia yang nikmat Indonesia yang damai yang